Halo semuanya, balik lagi di video kali ini, saya lagi di Suzuki sumber baru Purwokerto, ini baru sampai dan kita mau test drive dulu ya, Suzuki XL7 Hybrid, cuma ada yang Matic sih, kalau ada Matic paling saya nggak berani ya, karena biasanya pakai manual, daripada resiko, jadi nanti jadi penumpangnya aja ya, minta disetirin sama sales di dalam Suzuki-nya aja, yuk kita langsung ke dalam aja test drive Suzuki XL7, yuk! Di Suzuki, sumber baru Purwokerto, ini dengan Pak Randi ya Pak, ya ini sebagai driver, sama Pak Aziz Suga di belakang, dan ini tadi, itu fitur apa Pak tadi Pak? Tadi fitur engine auto stop, jadi ketika kendaraan berhenti, mesin akan mati sementara, jadi lebih irit ya Pak ya? Betul, karena pada saat mesin mati, tidak terjadi pembakaran kan, ya itu akan lebih irit ya Pak, ya ini sekarang saya lagi di posisi penumpang sebelah kiri, ini mobilnya itu Suzuki XL7, transmisinya itu Matic, ini karena Matic, belum pernah pakai aja, disupirin dulu, biasanya kan manual, ini rutenya kemana Pak? Ini rutenya ke arah Anda, nanti putar balik, lalu ke Berkoh, lalu balik lagi, ke Solo. Oke, ini kaca spion yang berfungsi sebagai test cam juga ya Pak ya, ya ini yang baru bisa ini ya, bisa double ya Pak ya, ya jadi tampilannya bisa dua tampilan depan dan belakang jadi satu, kalau yang sebelumnya kan cuma satu, bisa milik depan atau belakang aja, baru itu sudah bisa di split. Kalau di sini juga lebih tahan panas juga ya, kalau biasanya kan bus cam ada yang ditempel di sini juga itu. Oh iya, karena ini kameranya itu tahan, nah itu simbol pada saat terselerasi ya, tersedia pengisian baterai. Oh iya, oh iya karena ini sudah hybrid ya Pak ya. Ini lah pada saat terselerasi, ada namanya komponen ISG, dan ISG ini yang dia sebagai motor untuk mengambah kecepatan, untuk membantu mesin menambah kecepatan pada saat terselerasi. Nah itu kan baterai kan 3 bar ya, itu bisa di, itu lagi nggak sih, full lagi nggak sih? Bisa, pada saat ini terjadi pengisian, nah ini terjadi pengisian, pada saat terselerasinya pengisian, ini nanti sampai full. Nah untuk berfungsi maksimal itu minimal 3 bar, minimal 3 bar itu engine autostopnya berfungsi, terus akselerasinya, assistnya berfungsi. Oh karena ada fitur engine autostop itu harus ada baterainya itu ya, di sebelumnya kan nggak ada itu Pak, nggak ada engine stopnya juga. Betul, nggak ada, nah ini engine autostop. Syaratnya ini, saddle-nya dipasang, terus kalau matic, ini posisinya di D, sama injak pedal rem, terus kondisi pintu tertutup rapat, terus cup mesin tertutup rapat. Nah kalau, ini mau jalan, ini tinggal lepas pedal rem, ya akan menyala, namanya restart. Kalau untuk yang manual, ada juga kan? Yang manual ada, sama prosesnya hanya untuk yang manual itu, posisinya gigi di neutral, sama lepas pedal covering. Oh ibadah saya. Acelerasi assistnya. Jadi di hybridnya R3 sama XL7 ini, ada 3 foam on-air mesin, terus ISG itu, integrated starter generator, sama baterai lithium ion. Oh ibadah lithium ion yang di XL7 ini, 12V 10A. Ini, tadi dari tadi nggak, kedengeran suara mesin kan, maticnya masih yang, apa yang biasa kan. Belum CVT ya, tapi nggak kerasa mesinnya ya, mesin biasanya kan ada perpindahan, ya gigi otomatis itu. Cukup gedap juga. Orang-orang juga pada ini kok, apa, pada senangnya yang masih belum CVT malah kok. Itu perawatannya. Perawatannya sih murah ya? Iya kalau CVT. Lebih mahal ya? Lebih mahal kalau udah rusak buat. Berapa kan? Di garansi baterainya 8 tahun, baterai lithium-nya 8 tahun. Oke. 150 ribu kilometer. Kalau ISG-nya itu integrated starter generator, itu garansinya 5 tahun atau 100 ribu. Ya garansi. Lagi tak dengerin suara mesinnya kok. Mau nyoba? Aduh. Berani? Kalau masalah berani sih, berani aja cuma. Belum. Belum. Iya belum. Ini pengkelnya ya pak. Iya. Oke kita sampai lagi di Suzuki sumber. Pulau karto. Sumber baru. Sumber baru. Gak ada coba tapi lihat dulu. Langsung. Beda sih sama yang di YouTube tuh beda pak. Iya tetep. Lihat langsung tetep lebih enak. Ada YouTube-nya pasti udah ada YouTube-nya. Mas untuk mirroring ini juga bisa Android. Android sama iPhone kalau ada iPhone. Oh iya. Oh iya pak. Saya mau tanya. Untuk garansi. Kalau misal kita ganti ininya yang hilang garansi apa? Ada nggak? Nah. Ini. Kalau secara SOP sih. Untuk penggantian ini bukan SGA. Itu otomatis hilang sebenarnya secara aturan. Cuman kan. Apa namanya. Itu nanti kembali lagi. Apa namanya. Ada kebijakan. Kebijakan. Outsor dealer beda-beda ya? Iya. Pasti ada. Ada ininya lah. Ada apa namanya. Ada kebijakan masing-masing. Oh gitu. Iya. Cuman secara SOP memang. Sejak boleh mengganti. Terutama kelistrikan. Karena. Sangat riskan sekali. Oh udah. Makanya. Hati-hati aja sih. Soalnya ada beberapa orang yang dihilang. Ada yang. Kalau diganti. Head units. Misal. Hilang. Garansi. Garansi. Pasti. Pasti hilang. Secara itu pasti hilang. Modifikasi. Ya. Modifikasi. Masuk dalam modifikasi sih. Kalau yang tercover hanya. Apa namanya. Mesin. ISG. Sama. Baterai lithium ionnya aja. Ya. Namun kan. Apa namanya. Kalau. Listrik. Kalau. Daerah kelistrikan ini kan. Banyak banget nih. Menyempat semuanya. Entah. Entah ECU nya. Nanti bermasalah. Orang yang. Pernah ada. Cuma nambah. Cuma nambah. Cap. LED tuh disini. Itu pengaruh ke ECU nya. Oke gitu. Iya. Nah. Dan ini apa lagi. Ada dua baterai kan. Baterai lithium. Sama baterai. Aki. Oke. Pada saat tadi. Engine auto stop. AC kan tetap nyala. Nah itu. Disupport sama. Baterai. Akinya. Kalau MID. Lampu ini. Terus sama. Apa namanya. Sensor. Sensor. Bahan bakar. Itu disupport sama. Baterai lithium. Blower AC. Blower AC ini. Disupport sama Baterai lithium. Jadi. Kalau ada tambahan lagi. Hmm. Pasti akan berpengaruh pada. Ginerja. Ginerja. Oh. Iya. Oke. Iya. Tahu pak. Kelistrik kan biasanya. Garansinya berapa itu pak. Kalau kelistrik kan gak ada pak. Oh gak ada ya. Gak ada. Lalu berarti. Intinya yang gak apa-apa ya. Yang penting. Yang kalau diganti. Komponen. Tambahan komponen. Itu ntar ngaruhnya ke. Yes. Asalkan. Tidak ada model. Echu ya. Di mesin. Iya. Echu karena. Gak. Gak apa-apa mas. Oke oke. Echu itu. Semua sih ngontrol di Echu semua. Berarti tadi garansinya cuma. Tiga mesin. Mesin. ISG sama. Baterai lithium. Iya gitu. Sama ada garansi yang terbatas. Seperti. Ehm. Sockbacker. Oh iya. Sockbacker. Itu. Sampai berapa ya. 20 ribu kilometer ya. Satu tahun atau 20 ribu kilometer. Sockbacker. Ehm. Ehm. Sampai aki. Ehm. 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 Terus. Ini pak. Masalah yang. Yang sering. Saya lihat juga di grup-grup. Facebook atau di Youtube ya. Ehm. Ehm. Itu masalah. Yang karat. Dan mesin rembes itu gimana pak. Oh iya. Isunya. Memang ada mas. Karat ya. Karat itu ya. Memang ada. Terjadi. Cuma itu. Kembali lagi daer. Ehm. Dari. Penyimpanan. Terus. Air itu sangat berpengaruh. Biasanya di bawah. Di sebagian. Itu bawah. Ehm. Berarti kita harus. Ehm. Harus rajin-rajin ya. Ya betul. Untuk membersihkan ya. Atau. Habis dari main. Dari pantai. Ya. Kadang-kadangnya. Itu. Itu juga para pengaruh sih. Oke. Cuma secara. Secara keseluruhan. Ehm. Untuk. Apa namanya. Pembuatan mobil susuk itu. Sudah ada. Anti karatnya. Sistemnya celup. Jadi sampai ke. Selah-selah dalamnya. Ada ya. Itu sudah. Pernah dengar yang rembes itu. Kalau karat sih. Oh. Gak tau juga. Itu kan. Saya gak ngalamin kan. Cuma. Ya. Kata orang. Itu di grup rame. Memang pernah ada. Pernah ada. Cuma itu. Ehm. Rembesnya itu oli apa? Oli. Packing. Packing. Packingnya ada yang. Rembes. Tapi itu. Tidak gudu langsung kok. Tapi sudah. Untuk keluaran yang sekarang. Sudah. Aman lah ya. Sudah aman. Itu memang sempat. Sempat awal-awal ya. Sekarang. Kalau yang sekarang sekarang. Sudah. Jarang terjadi. Oke. Ngomong-ngomong. AC nya dingin banget. Terlalu lo mas. Terlalu lo sih. Terlalu lo sih. Pelau banget ya. Iya sama jelas. Biasa dikutup sih. Oke nanti bisa. Kalau ada pertanyaan bisa. Ini setiap. Oke. Oke. Ya ini. Setelah. Kita melakukan. Test drive ya. Ini terparkir di. Sebelah. Kiri gedung. Suzuki. Sumber baru. Burokerto. Ini untuk warna. Ivory. XL7 Matic Hybrid. Ya ini posisi duduknya. Ini. Mantap sih. Ini. Terus kontrol. Ini. Terus kontrol. Ini. 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 Unique Map. Di tombol-tobolnya. Digrup. Entah itu digrup. Facebook. atau Youtube. Backup bilang bagus. Dan saya penar saran. Mending langsung ke Suzuki nya. dan. Melihat sendiri. Apa bener? yang dikatakan oleh mereka ya. ternyata memang benar sih ya untuk kualitas dari bodinya itu bagus sih interiornya juga oke untuk metik-metiknya jadi udah di test drive itu mesinnya itu enggak untuk perpindahan gigi jadi otomatisnya enggak terlalu kerasa ya jadi enak Coba ke baris pelanggung ininya ketatakannya bisa di segini bisa dikaitkan sini nanti turun lagi lihat ini dalam mobilnya 4,5 Pak ini untuk pembelian mobil biasanya ada dikasih langsung kaca film ya kaca filmnya kita full merknya solar guard garansinya 5 tahun depan 40% samping dan belakang 60% garansi 5 tahun bisa jadi ini cari fes tambah nih nggak bisa bawa end itu soket handrass perat ya pak ya logonya hybrid sama alfa ini kita udah balik dari Suzuki sumber baru Pulau Kertol setelah tes drive Suzuki XL7 tadi di supirin sama Pak Randi lupa sama Pak Aziz sudah sudah lihat sendiri bentuk dan kualitas dari eksterior dan interior Suzuki XL7 biar enggak katanya-katanya di YouTube dan di Facebook kita langsung datangin ke dealernya Suzuki tahu kualitasnya mantep sih mantep tadi jadi pakai nya itu metik metiknya itu dari gigi otomatisnya itu gak kerasa ya gak kerasa gak kerasa ada perpindahan gigi jadi gak kerasa lah gak kerasa suara karena suara perpindahan biasanya kan kalau metik yang kayak gitu kan kemarin sempat naik punya Toyota Rush punya temen juga di Jakarta dia pakai yang metik Rushnya itu masih masih kerasa itu perpindahan giginya kalau yang ini enggak jadi kalau ini pilih manual apa metik cuma tadi manual gak ada di Suzuki nya kalau ada manual saya mau tes karena metik ya metik gak pernah sama sekali pegang gak ada apa-apa malah repot dengan enggak usah test drive aja paling tadi udah buat kau kursi bagian drive driver ya sama kursi penubang utang yuk aja ini aja paling video yang bisa saya bagikan pengalaman pengalaman test drive di Suzuki sumber baru Purwokerto sampai jumpa di lain video berikutnya yuk